Hai apa nah ini penyakitnya kalau ini racun oke ya teman-teman wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh satu ini kita akan mau saya mau tahu ya disini ada yang namanya akar beratunya temen-temen teman-teman ini disini ada akar akarnya dia mengandung getah merah teman-teman ini ada getah merah ini teman-teman ini teman-teman ya ini saya sengaja saya potong ini namanya akar yang beracun teman-teman ini disini ada disini ada cairan tapi cairnya warna merah ini racun ya teman-teman dia kental seperti Hai lem jadi ini dilarang kita minum awas hati-hati salah ngambil ya teman-teman jangan sampai salah pilih ya ini kalau ini dia seperti bentuknya seperti cairnya seperti lem ya teman-teman dan kandungannya warnanya merah ya ini beda beda sama yang ini nah ini warnanya ini agak kekuning-kuningan ini sudah jatuh sih agak apa nah ini ini bajakanya kalau ini racun ini jangan sampai kita jangan sampai kita minum ya teman-teman jangan sampai salah nah ini daunnya agak tinggi kita susah ambilnya teman-teman kalau yang ini jangan kita pakai yang kita pakai adalah ini ini akarnya akar biaya kah nah ini racun oke teman-teman ini seperti ini pohonnya nah ini seperti ini pohonnya nih ketanya racun nah jadi dia mengkristal ya seperti lem berwarna merah ini jangan kita salah ambil dia juga tumbuhnya merambat seperti bajaka biasanya tapi bentuknya polos dan halus kalau kita buka atau kita potong dia menghasilkan cairan yang berupa kental seperti lem ya teman-teman warnanya agak kemerah-merahan jadi jangan kita ambil lah disini ada banyak macam akar disini beda ini akar bajaka yang berdaun lebar yang ini berdaun tipis nih bentuknya seperti ini dan ini ya daunnya seperti apa ya ini daunnya nah ini daunnya jangan sampai salah ambil ya teman-teman jadi ini daunnya ya teman-teman jangan sampai salah ambil ini beracun ya teman-teman oke mungkin cukup itu yang dapat saya sampaikan oke teman-teman kurang lebih saya memaaf dan saya kiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oh oh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati